Oh, hello guys. Hello everyone. Welcome back to my channel. Oh, hallo. Oh, hallo. Oh, hallo. Jadi sebelum kita mulai video ini, aku pengen bilang kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Karena di akhir dari video ini akan ada video dari Mas Digit. Luar biasa sekali. Caranya gimana? Kalian tonton terus sampai Agis. Nyalakan tombol notifikasi pemirsa biar saya upload video kalian menjadi orang pertama yang nonton gitu. Sampai langsung ya kita pergi ke videonya. Mupay bersama Sigit dan Stasia. Nah, Luimsa. Oh, my God. This is our new studio setup. What do you think about this? Bagaimana menurutmu tentang setup studio ini? Keren. Keren, ya? Keren. Keren. Nah, keren banget, kan? By the way, kita hari ini mau ngapain? Kita mau mukbang ya. Mukbang menu dari S-Bag Kitchen. Mukbang apa sih? Jujur deh ini. Kamu jelasin dong kepada mereka semua, kita hari ini mau ngapain? Mukbang apa? Jadi, mukbang ini disponsori oleh S-Bag Kitchen. Ini ada menu ayam woku, tongkol balado, ayam landa hitam. Sama ayam kecap. Oke. Dan ini kita akan makan, pemirsa. Karena aku tahu banget dari kalian semua pada bertanya-tanya setiap saat. Kas Tasha, buat dong mukbang. Dan hari ini aku mukbang, pindah sendiri karena aku membawa kepada kalian semua. Bapak yang bikin gue di Santoso. Tepuk tangan dong penonton. Tepuk tangan. Keren. Nah, ini jadi sebelum kita mulai video ini, aku juga mau bilang pada teman-teman semua bahwa sekarang itu kita sudah buka. Jadi teman-teman semua yang mungkin mau datang, mereka bisa datang ke mana? Di Jalan Muhammad Kafi, nomor S2. Iya, Jalan Muhammad Kafi 1, nomor S2. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, ke S-Bag Kitchen kalian tinggal aja ketik di Google Maps. S-Bag Kitchen, itu langsung kalian bisa datang. Langsung diantarkan ke sini, pemirsa. Atau di Gojek, di Grab, atau kalian tinggal bilang aja ke siapa kalian mau datang ke sini bisa. Nah, kalau misalkan kalian mau pesen di online, bisa aja di mana, Bi? Bisa di melalui GoFood, melalui ShopeeFood, atau WhatsApp Admin. WhatsApp Admin-nya ada di bawah sini ya. Karena di Grab, proses. Oh iya, benar. Grab masih proses lama, jadi itu oke lah. Kalau misalkan kalian mau, ya seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa langsung datang ke sini Atau bisa pesen di GoFood, ShopeeFood, dan juga WhatsApp Admin ya. Jangan lupa follow Instagramnya S-Bag Kitchen. Nah, jam buka kita adalah jam 10 pagi sampai dengan habis. Wow, jam 10 pagi sampai tengah malam, pemirsa, gak perlu, belum baca. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi, tadi kita udah ceritakan, Pak, sudah ceritakan belum? Oh, sudah ya. Sudah ya, oke mari kita siap-siap dan kita makan. Oke, first thing first yang akan kita coba adalah, apa dulu nih? Kalau aku se-tongkol Balado ya? Tongkol Balado, karena ini adalah signature, ini seperti begini tongkol Balado-nya. Nah oke, mari kita cobalah. Coba, 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 coba. Wow, luar biasa. Nah, wow, luar biasa. Aduh, gendut-gedut, biarin deh, biarin. Nah, kita makan dulu nih. Hmm. 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 Hmm, ini chap-siap lah, kalau kalian tengok-gap, berita. Hmm. 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 Pedasnya pas, karena aku sendiri bukan orang yang terlalu suka pedas ya Tapi ini masih aman, serius aman banget Orangannya kenapa aku sampai sedia air mineral 2 Karena aku gak suka pedas, tapi ini aman, serius pedasnya aman banget Biasa ada motor-motor di depan aku memang biasanya Karena efekrisnya ini bener-bener di pinggir jalan guys Aku makanya ini bener, apa namanya ini? Jahen Jahen Mungkin temen-temen semua yang baru nonton youtube kami dan yang mengikuti kami dari dulu Kalo yang udah ngikutin dari dulu pasti tau banget perjuangan kami dulu Ingat gak sih Bim? Jangan dulu waktu kita masih ngekos Explicitian ini terbentuk saat kita masih ngekos kan? Coba jelasin ke mereka, awalnya tuh bagaimana sih eksplicitian ini terbuka? Awalnya adalah karena waktu kuasa 2 tahun lalu berarti ya Itu kan pas lagi corona juga ya Kita iseng-iseng, iseng-iseng makan aja Terus tiba-tiba kepikiran kenapa kita gak coba buka usaha ya Nah pada saat kita coba-coba buka usaha itu, tapi awalnya adalah kita pengen bantu mbak yang jaga pos Nah disitu akhirnya mereka setuju buat join barang gabung Alhamdulillahnya itu cuma iseng-isengnya ya Waktu itu pecah rekor dalam 1 hari itu ordernya bisa sampai 400 bol 400 bol aku ingin banget Itu aku sampai bingung buat nyari ikan tongkol dimana Karena waktu itu kan masih terkenal cuma tongkol ya Itu nyari sampai di muara karak sampai 30 kilo lebih Sampai mobil aku minsa, mobil Yaris aku dulu itu OMG Akhirnya mobil Yaris itu bau ikan Kalian gak bau bau ikan Tapi ya itulah kealaman ya Makanya teman-teman semua Kita bisa sampai order saat ini tuh kayak bersyukur banget gitu ya Bir Jadi gitu teman-teman semua yang ada kalian lihat sekarang ini semua penuh perjuangan guys Tidak ada sesuatu yang instan Jadi harus butuh perjuangan, semua itu orang gak langsung ada di atas sini Nanti mereka melalui proses-proses kehidupan gitu Aku serious banget ini sama ikan ini, sumpah enak banget Nah sekarang kita coba ayam woku Ayam woku ini Ayam woku ini banyak banget di Shopee Food, di Go Food Mereka semua pada rekuas-rekuas ini semua Jangan habisin nasinya dong pak, semuanya Kamu coba ayam woku, aku coba ayam lagi kita Oke, entahlah Ayo coba ayam woku ya Aku coba ayam lagi rumpah Tuh Tuh Gak pelit bumbu sama sekali Dan for your information ini setiap kita masak Itu fresh from the oven Jadi kita belajar ke pasar malam Pagi baru kita masak gitu loh Langsung dimasak paginya Jadi benar-benar semuanya endul dan fresh Tuh Dan rempah-rempahnya ini benar-benar Rempah-rempah yang Semuanya tuh gak pelit gitu loh guys Nah ini aku coba ya Aku coba dulu ayam wokunya Tuh Seremia atau Mirsa Ulalah Rempah-rempahnya banyak banget Coba ya Hmm 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 Alak-alak kaget lo Mirsa Padahal udah tau enak banget Lumpah Hmm 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 Itu nih Enak Koke banget Hmm Nah kalo kamu apa dong Pak Udah 2 kali suak upah Kalo aku makan ini Ini Ayam lada hitam Ayam lada hitam Dan ayam woku sendiri Itu juga menu baru Tapi Walaupun menu baru Banyak banget yang minat Benar-benar Ya Banyak banget yang minat Lupa udah 2 kali suak Ternyata Hmm Hmm Ini lah Kalo ikan tongkol dengan ayam-ayam Sebenernya semua tuh rasanya enak kan Masing-masing gitu loh Mereka punya Cirihan sendiri Cirihan sendiri Kayak ini ikan tongkol ini Sebenernya Ini ikan tongkol semua orang favorit banget Kayak Signature Apa ya Pokoknya yang paling ikonik dari SBQC adalah ikan tongkol Makanya aku tuh sering banget dibully sama temen-temanku Ih penjual ikan tongkol datang Penjual ikan tongkol datang Gapapa say Lu panggil gue penjual ikan tongkol say Gapapa say Gue tuh memang ini gak gue jualan ikan tongkol Tapi liat tadi potongan ikan tongkolnya Hmm Bersih banget ya Bersih banget dan gak pelit gitu loh guys Karena memang kita berdua ini kan orang yang suka makan ya Jadi gak suka Kalo misalkan kita pergi ke Iya Karena lumayan Lada ikannya berasa Karena kalo kita pergi makan gitu Kayak ikannya kecil Lada ikannya kecil Lada ikannya kecil itu kayak hmmmm Gitu Dan ini tuh harganya murah-murah banget loh Jadi berapa itu tongkolnya? Tengkol baladanya 27 ribu Iya kan Betul Pokoknya nanti priceliftnya itu kalian bisa langsung whatsapp kan Nomor Di bawah sini Kalian tanya berapa harganya Hmm gitu Oke Tapi ini masih ada beberapa menu yang belum kita tunjukin Oh iya bener-bener tidak Masih ada yang nge-preng Ada di description box di bawah guys Harga-harganya semuanya Oke Berikut menu-menunya Hmm Gila Enak banget loh Hmm Buat ngobati pada selada hitamnya aku mau coba ayam kecapnya nih Kayaknya enak nih Oh iya bener-bener Nah sekarang kita mau coba ayam kecapnya Aku yang paha Yang? Yang paha Baby yang paha atas Udah-udah cukup Ngomong Dan kita coba Wow Banyak Hmm 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 Gua enak Gila Enak banget loh ini kayak yang kecapnya Pasti yang makan sambil gila nih Gila kan kalian kan Kalo misalkan mereka nih Yang mau Order nih kan Kan ini kan kita SB lagi match di Jakarta doang nih Karena mereka mau beliin Oh iya Untuk luar kota atau luar tulang jawa Kalian bisa coba juga Dengan pembelian menu faku Kita juga sudah pernah pengiriman Itu awet Kenapa kita awet Dantara lama karena kita gak pakai MSG Jadi kita tuh guys Udah pernah kirim ke Beberapa kota Kayak so many Siri yang sudah kita kirimkan Gitu loh pemirsa Makanya Temen-temen semua yang di luar kota tuh kayak Whatsapp aku Kak enak banget ini makanannya Kak enak banget Kak makanannya udah nyampe ya kan Terus di story-story gitu Aku tuh sering banget Repost-repostingan mereka Mengucapkan Terima kasih Katanya enak banget Aku tuh kayak Kalian tau gak sih kalian Masa begitu Akunya yang bahagia gitu loh Kayak terharu gitu Makananku Makananku Kalian makan Belum Gak usah Penyukiran ku Kalian bantu Kalian coba It means a lot for me too guys Nasi Taraaa Ini terpaduan Dara ayam Ayam woku Ayam kecap Ikan gerado Sama Nasi Hmm 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 Ah Pedas banget Pedas kayak enak gitu Hmm 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 Makanlah Hmm 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 Ya abis Aku turun dulu aja lah Eh Jangan aja pas ada nasi nih Enggak langkak Enggak langkak Aku mau turun aja Aku mau ambil nasi Karena segini tuh Langsung telan juga abis nih Wah, 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 wahai Mereka memiliki Masih bisa Saya menggali Saya menangkan Anda akan memasak Ini enak banget Oke, kalian tau gak sih guys ini Tuh aku tadi mau ngapain, jangan suka potong kanya Kamu sih ambil asinya kelamakan Nasi habis kan Ambil asinya habis Kamu coba aja gak? Teram kecap Kalian ingat gak sih Dulu video aku, waktu aku masih di kos-kosan itu Yang aku masak sambal biadab Lerlin Sambal biadab itu kalah Sama ini nih ya Sambal dari tongkol baladonya tuh enak banget loh Ngerti gak sih? Tongkol balado, dia sambalnya itu Kalian sekali makan tuh Pengen mengeluarkan kata-kata kotor gitu loh Saking enaknya kayak Kucing kecoa gitu Gitu ya, aku rasakan pemirsa Jadi kayak makan ini kayak contoh ya Kodok! Ini enak banget Nah ini sekarang aku sambil lanjut ya Makan biar kalian makin ngila pemirsa Kau mau makan timun ya? Enggak, kenyang Gila! Oh my god! Finally sudah selesai kita makan Karena makanan ini enak banget, tool darling enak banget Ini bukan karena jualan aku jadi aku kayak bilang enak banget Tapi seriusan deh Kalian harus coba, kalian buktikan sendiri Apa yang aku katakan, buktikan sendiri deh coba Ya kan? Enak deh Kenyang, tapi masih nagih Karena pedesnya tuh aman lah ya Gak pedes-pedes banget Kalau buat anak kecil juga masih masuk lah ya Enggak, karena gak begitu pedes Pokoknya, mantap Nah jadi teman-teman semua Aku gak pernah bosan bilang lagi kepada kalian semua Yang mau untuk mendapatkan semua produk dari SB Kitchen Kalian bisa langsung follow instagramnya SB.kitchen Atau kalian juga bisa order melalui aplikasi online Itu bisa di Shopee food Bisa di Go food Grave food Prosesnya Itu kalau keren susah dengan prosesnya Atau kalian juga bisa order melalui kontak WhatsApp admin yang ada di Bawah sini Bawah sini SB.kitchen gitu Dan teman-teman yang di luar kotak pun Kalau misalkan kalian mau untuk order SB Kitchen boleh banget Kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor admin Bila aku mau pesan menu vakum Nah untuk keterangan semua harga-harganya Kalian, aku gak taruh di bawah sini ya Dan link untuk Dan link 3 untuk ke WhatsApp Langsung ke nomor admin gitu Nah itu saja, aku pikir itu saja untuk video hari ini ya Udah berapa saat sudah menonton kami makan Nah kalau misalkan kalian suka dengan konten-konten kami mereview makanan Mukbang-mukbang ini Apakah kalian kangen? Kak Stasia masak dong Aku kangen banget ya, kasih saya masak-masak terus makan sendiri Kayak waktu dulu Oke sayang boleh, kalian komen di bawah Kalian pengen aku masak apa, mukbang apa Let me know Kalau misalkan kalian pengen aku sendiri boleh Sama Mas Zigit boleh Atau undang bintang tamu pun boleh Pakai banget gitu Oh iya, sama pesanku satu Apa? Selama kalian nonton video ini Siapin tisu ya Berikutnya ngeces nanti Bisa aja loh So ya, that's it for today's video Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen Serta nyalakan tombol notifikasi, oke Karena aku pengen lihat seberapa agresifnya kalian Aku tuh kayak melihat beberapa orang kayak Selalu komen-komen pertama, pertama Kak aku pertama, Kak baru satu detik aku udah nomor pertama Itu I feel so blessed Dan aku merasa kayak tersanjung sekali dengan kalian semua Thank you so much for the support Untuk kalian yang belum nyalakan tombol notifikasi Nyalakan biar setiap aku mengupload video Kalian menjadi orang pertama yang nonton video dari aku Sekalian deh, aku buat challenge Apa? Cepat-cepatan kalian komen Entah like atau komen Pokoknya apapun komennya itu 250 ribu untuk kalian yang pertama kali komen Waaaah Waaaah Langsung DM ke yang bisa kena nyalakan Mas Sigit Langsung Mas Sigit transfer 250 ribu Yes Oh my God Jadi stay tune pemirsa Luar biasa sekali, luar biasa loh Debat Oke jadi kalian semua yang sudah nyalakan tombol notifikasi Langsung aja kirim ke dia ya Ke Mas Sigit Okay Back to your room Watching you bloom in the light of the moon Yeah